oke teman-teman ini dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu ya mohon maaf kelupaan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obi salam jedor dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini yang pada nanya ucap perbogilan alias yang pakai laras pendek nah ini ada ready yang pendek udah full CNC ada unit senapan angin bocap predator ekstrim ya teman-teman nah ini dia penampakan unitnya udah kita mau tes akurasinya terlebih dahulu kita buktikan yang bokel tidak selalu hanya buat jarak dekat saja ya teman-teman tapi bisa juga buat jarak lumayan jauh tidak jauh-jauh amat ya teman-teman kalau saya bilang jauh ya 50 meter ke atas kalau masih ya lumayan jauh 50 meter ke bawah ini juga masih oke ya teman-teman nah ini yang para kawan-kawan pecinta senapan angin yang pendek enak buat belusukan ke dalam-dalam hutan nah ini tok-tok sekali ya apalagi ekstrim ini unit full CNC yang paling enteng sekali ya mantep banget pokoknya oke nah ini kita mau tes akurasi terlebih dahulu biar kalian tahu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator ekstrim ini biar kalian lihat juga berapa kuat dan seberapa bagus dia di jarak kurang lebih 50 meter nanti oke ya teman-teman langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu ya teman-teman dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihan senapanmu oke terima kasih seperti itu langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator ekstrim ini check it out oke teman-teman ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah predator bugel alias yang pakai laras pendek nah ini di kelas full CNC ya teman-teman ada predator ekstrim yang ada ready pendek udah full CNC dan juga tabungnya udah 500 cc nah ini predator ekstrim yang V3 ini ya teman-teman bukan V4 nah soalnya ya ready yang pakai laras pendek itu yang V3 oke seperti itu ya teman-teman nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih 50 meter oke ya teman-teman kurang lebihnya 50 meter nembak siluet ya sebesar jempol kaki saya gak ada malahnya teman-teman nah mantep banget nah itu siluetnya udah kelihatan kita mau tes akurasi ini pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules beratnya 13,6 green ya mantep sekali ya teman-teman nah tes ini hanya untuk review unit ini ya teman-teman kalau kalian beli ya tesnya di jarak kurang lebih 25 meter kita tes nitik soalnya memang tidak ada tempatnya ini pun juga kita cari usahakan bener-bener wah izinnya susah bener teman-teman soalnya tidak punya lain sendiri buat ngetes apalagi tumbuhan seperti buah kapu atau buah maoni sekarang udah pada berjatuhan semuanya oke seperti itu ya teman-teman langsung aja kita simak dulu ya video tes akurasinya ini kita pakai perdem langsung ya teman-teman biar kalian tahu senyapnya bagaimana nah itu dia sambil setel teleskop ya teman-teman nah ini oke kalau kena alhamdulillah ini langsung oke kena teman-teman mantep banget ini oke apakah masih disitu jatuhnya soalnya malah ras pendek kalau buat jarak jauh lumayan agak susah ya teman-teman nah ini kena lagi dua kali mantep oke kena sedikit oh nyerempet sedikit kita tambahin lagi oke sampai kena pokoknya teman-teman oke kena tiga kali kita tambahin satu kali lagi ya teman-teman soalnya anginnya udah wah tidak bersahabat lagi ini ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke yang terakhir oke kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman itu dia tes akurasi dari unicina panangin bocah predator ekstrim bogel ini ya teman-teman mantep sekali itu dia kita langsung lanjut bahas tentang spek-spek dari unicina panangin bocah predator ekstrim bogel ini oke oke ya teman-teman nah ini dia kita udah tes akurasi mantep banget tadi kita tes di jarak kurang lebih 50 meter dengan sasaran siluet sebesar jempol kaki orang dewasa ya teman-teman mantep banget dipengaruhi angin yang wah sangat gede-gede banget ya teman-teman nah itu juga angin mempengaruhi ya teman-teman kalau ada angin besar nah itu tahan dulu jangan ditembakkan ya teman-teman biar akurasinya tepat sasaran bagus ya nah itu jangan ditembakkan terlebih dahulu kita tunggu agak reda sedikit nah itu ditembakkan lagi ya teman-teman biar nanti kelihatan jelas jatuhnya peluru dimana seperti itu oke ya teman-teman nah ini kita nyatakan lolos tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya pecinta senapan angin bogel untuk predator ekstrim V3 ya teman-teman yang bukan ini bukan V4 tapi masih V3 oke mantep banget nah untuk sedikit cepeknya bocah predator ekstrim ini yang pakai laras pedek ini ini larasnya juga menggunakan laras polimek ya teman-teman panjang larasnya kurang lebih ini 45 cm pendek banget kan teman-teman nah mantep banget untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain nah untuk dari sedikit harganya terlebih dahulu ya seperti biasa untuk harganya bocah predator ekstrim V3 bogel ini ya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya ini cukup 4.500.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan puru peluru tes maka jin per dam sama SX dan juga belum sama ongkirnya ini ya teman-teman belum sama ongkirnya kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5.200.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman cukup 5.200.000 rupiah saja oke mantep sekali nah untuk dari segi larasnya tadi menggunakan laras polimek panjang larasnya kurang lebih 45 cm bahan larasnya ini menggunakan bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4.5 mm ya teman-teman nah ini suaranya tadi gak begitu keras soalnya ini memang paketnya tadi pakai perdam nah ini pakai perdam yang pendek soalnya memang larasnya pakai yang pendek kita juga pasangin perdam yang pendek tapi ini perdam juga super senyap sekali tadi hampir gak jelas suaranya oke mantep sekali ya teman-teman nah perdamnya ini paketnya perdam OD38 juga mantep sekali udah kita setelkan juga dari sini nanti kalau kalian pesan ya teman-teman perdamnya kita setelkan juga dari sini magazine juga kita setelkan dari sini kalau sampai sana ada yang macet ya itu memang hal wajar buatan manusia tidak selalu sempurna ya teman-teman seperti itu tenang saja nanti dari segi perdam terus juga akurasi sebelum pengiriman itu kita tes akurasinya terlebih dahulu kita juga kirim videonya ke semua kawan-kawan yang order yang sudah deal ya teman-teman sebelum pengiriman ada video tes akurasi yang belum deal mau lihat tes akurasi dari kawan-kawan yang pesen ada juga di channel tes akurasi CVI Sodor kalian lihat disitu semua kawan-kawan yang pesen dari CVI Sodor kita upload di channel tes akurasi CVI Sodor kalau ada yang belum upload ya mohon maaf memang ya tenaganya memang sedikit ya teman-teman mohon maaf kalau biasanya lama atau ada kelupaan ya mohon maaf yang penting kita udah kirimin juga tes akurasinya lewat WIA juga kalian juga bisa lihat sebelum pengiriman ada video tes akurasi sama juga video kelengkapannya oke seperti itu ya teman-teman yang masih ragu di CVI Sodor yang mau melihat pesanan kawan-kawan yang sudah dites ada di channel tes akurasi CVI Sodor nah untuk larasnya ya teman-teman ini banyak dari bahan baja biasanya kalau terkena air sedikit pun dia pasti terjadi karat nah untuk perawatannya biar menghindari karat untuk daleman larasnya ya teman-teman soalnya ini bahan baja untuk daleman larasnya biar selalu bersih diisi aja minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada kotoran di dalam itu bisa keluar akurasinya bisa membaik kembali seperti itu ya mantep banget nah untuk perawatan kedua kalau kalian sudah cocoknya pakai Hercules ya teman-teman pakai Hercules terus jangan digunakan pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok gak cocok jangan dipaksakan kalau cocok gak apa-apa ya teman-teman kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak akurasinya jadi tidak bagus seperti itu soalnya memang nyawa dari senapan itu adalah larasnya seperti itu oke ya teman-teman itu sedikit cepek dari segi larasnya ya nah untuk dari segi tabungnya ya teman-teman ini tabungnya pakai tabung 500cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10 meteran ya teman-teman kalau kayak jarak ini tadi ya teman-teman nah itu setelannya ini agak mau full power ya masih ya kurang sedikit lagi full power ya teman-teman memang jarak jauh harus membutuhkan power yang kuat bener ya tadi di angin 2700 ini sampai di angin 2300-an ya teman-teman memang kalau dibuat jarak segitu powernya agak besar ya memang agak boros tapi bisa lah bocap buat 30 kali 20 kali lebih masih bisa ya teman-teman tapi kalau ini pairnya udah pakai pair mijumi pasti juga agak boros soalnya memang pair mijumi super-super kuat banget buat bikin jangan ragu kalau ada buruan besar tambahin aja powernya kena-kena rea fatal pasti akan tumbang juga ya mantep banget nah untuk tabungnya bahannya dari dural pakai OD 60 mm ya teman-teman nah untuk kapasitas aman angin diisi di amannya saja biar seal yang ada di dalam itu awet kuat tahan lama ya teman-teman soalnya memang yang nahan angin itu dari seal seal bahannya dari karet ada masanya kalau dia tidak kuat menahan angin ya teman-teman nah itu akan terjadi robek robekkan pada seal itu hal wajar ya teman-teman jangan panik jangan takut ya teman-teman memang yang punya senapan angin seperti itu memang hal wajar ya seperti itu teman-teman nanti kita juga bawakan seperpacadangannya ya teman-teman dari segi seal falop juga kita bawakan kalau ada kebocoran pasti kita pandu dari sini seperti itu oke mantap banget nah untuk pengisian anginnya ya teman-teman ini sudah menggunakan mini coupler di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya di sebelah kanan menggunakan mini coupler tinggal dicolok saja ke selam pompanya untuk manometer juga ada untuk melihat tekanan angin ya teman-teman ada di sebelah kiri di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabungnya ya nah dan juga untuk perawatan tabung yang pertama tadi jangan sampai diisi berlebih-lebihan lebih amannya diisi di 2700-2800 PSI dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 diamankan diamannya itu 1500 PSI kalau kalian habiskan sampai 0 nanti ngisi anginnya agak susah soalnya memang harus mengenokkan valve yang ada di dalam ya teman-teman nah itu memang agak lumayan susah jadi lebih amannya kita isi di mulai 1500 jangan ditembakkan seperti itu oke ya teman-teman nah untuk dari segi chambernya ini dia udah menggunakan chamber monolet banyak dari Dorel seri 7 pembuatan udah full CNC dan lemannya udah full stainless juga dan juga ini pernya pun udah menggunakan per Mizumi juga mantep sekali tentunya ya teman-teman mantep banget nah untuk bedanya extreme V3 sama V4 itu bedanya dari segi chambernya ini ya teman-teman kalau V4 dia agak lumayan tinggi kalau V3 masih agak ramping seperti ini ya nah dan juga bedanya lagi dari segi triggernya untuk safety triggernya kalau yang V3 ini masih di triggernya kalau V4 udah di chamber ya teman-teman jadi dan juga trigger dari V4 itu udah ada fitur bisa dimaju mundurkan juga ya teman-teman kalau V3 masih safety trigger ada di trigger nah untuk triggernya pun ini udah menggunakan trigger match juga udah ada safety triggernya juga cancel kokang ada di sebelah kanan juga bisa diletakkan di sebelah kiri pun juga bisa ya mantep banget nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk rail mountingnya ya teman-teman ini memang tidak ada rail mounting tambahan rail atas memang pakai rail bawah seperti ini ya teman-teman langsung rail bawah dia menggunakan rail teleskop pikat ini pakai OD22 jadi memang lebih nyaman gini ya teman-teman nah tidak terlalu tinggi kalau ada rail mounting atas memang terlalu tinggi tapi kalau dari segi bentuk ada rail atasnya itu menambah ganteng kalau para kawan-kawan semuanya para bediler pasti juga lebih nyaman yang agak pendek seperti ini tidak terlalu gimana ya teman-teman kepalanya tidak terlalu ke atas jadi memang nyaman banget seperti ini oke ya teman-teman nah untuk dari segi popornya ini sudah menggunakan popor lipat juga pakai yang segi tiga bisa maju dan mundur juga mantep banget nah untuk setelan powernya ada di dalam sini ya teman-teman nah kalau pengen nambah powernya diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri handgripnya pun sudah menggunakan handgrip ori karet depan sini kalau pengen pasang bipod ya teman-teman ini segitiganya harus dicopot terlebih dahulu ya seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unison apa nangin bocah predator ekstrim bogel ini jadi siapa yang minat ini stoknya memang tinggal sedikit saja ya teman-teman soalnya memang produk lama yang V3 sekarang yang terbaru ada ekstrim V4 makanya harganya memang gak murah yang V3 seperti itu ya teman-teman tenang saja untuk cara pemesanan kalian bisa COD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas pemesanan langsung WA nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya seperti itu ya teman-teman mantep banget itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unison apa nangin bocah predator ekstrim bogel ini sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam jedor hari cv sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan yang ingin ingat cv sodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati